Intro Informasi lainnya sesuai hasil audit keuangan dan kinerja PT. Air Minum Bandar Masih Perseroda pada tahun 2022 dinilai memiliki kinerja baik dan sehat dengan peningkatan laba cukup signifikan. Hal ini disampaikan Direktur Utama PAM Bandar Masih Muhammad Ahdiat pada ekspos laporan keuangan dan kinerja di Aula Kantor Perusahaan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Banjarmasin Rabu 2 Agustus 2023. Hasil audit ini dihitung berdasarkan penoman keputusan Menteri Dalam Negeri maupun Kementerian PUPR mulai dari aspek keuangan, pelayanan, operasional dan sumber daya manusia bahkan kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksa keuangan. Ada pun laba yang diperoleh setelah pajak pada tahun 2022 mencapai 22 miliar rupiah lebih naik 3 miliar rupiah lebih dari tahun 2021. Sebagian besar keuntungan juga telah disetorkan ke pemilik saham untuk pendapatan asli daerah. Itu ke pemilik saham sendiri sekitar 22 miliar rupiah 302 juta 44.553 juta. Progresi sebesar 11 miliar rupiah 505.140 juta. terima kasih. 11,5 Muhail Bajar TV